Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang para siswa-siswi sekalian Pada pertemuan pembelajaran IPS hari ini Kita akan membahas tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Simak baik-baik ya Tapi sebelumnya tetap disiplin dalam protokol kesehatan Cucu tangan, jaga jarak dan memakai masker Dan selalu berolah raga Jangan lupa jempolnya dulu ya Sekitar kemerdekaan Indonesia Nah dari pembelajaran ini Pertama kamu diharapkan dapat mendeskripsikan persiapan kemerdekaan Indonesia Kemudian dapat menyusun kronologi kemerdekaan Indonesia Dan terakhir adalah dapat menjelaskan tentang pembentukan NKRI Nah ini adalah salah satu gambar kegiatan rapat BPUPKI Sementara gambar ini adalah tiga tokoh yang memusulkan rumusan dasar negara Yaitu Mr. Muhammad Jamin, Prof. Sukomo dan Infinyur Soekarno Sementara ini adalah biagam Jakarta Hasil rapat BPUPKI yang pertama Nah ini adalah hasil rapat BPUPKI Yang pertama tadi adalah biagam Jakarta Hasil rapat BPUPKI yang kedua adalah Pernyataan kemerdekaan Indonesia Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 Setelah BPUPKI menjalankan tugasnya dengan baik Maka segera diganti PPKI Karena terasa kemerdekaan Indonesia sudah semakin dekat Tugas PPKI ini adalah mempersiapkan segala sesuatu Yang berkaitan dengan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia Nah kemudian kita belajar sub materi yang kedua Yaitu tentang kronologi kemerdekaan Indonesia Oke sedikit saya jelaskan tentang kronologi kemerdekaan Indonesia Diawali dari beda pendapat tentang kemerdekaan Antara golongan tua dan golongan muda Beda pendapat tersebut memuncak Akhirnya terjadi peristiwa rengas dingklok Dengan dibawahnya golongan tua keluar kota Ke rengas dingklok oleh para pemuda Nah di rengas dingklok para pemuda dengan golongan tua Ada negosiasi tentang kemerdekaan yang akhirnya terjadi kesepakatan Tentang proklamasi kemerdekaan harus secepatnya Kemudian disusun tek proklamasi di Jakarta Dan akhirnya terjadi pembacaan tek proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 Untuk lebih nyata kronologi tersebut Kita lihat aja film dokumenter berikut ini Pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung Pada 15 Agustus 1945 Melalui berita siaran radio BBC London Pada 15 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Baru kembali ke tanah air Memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara Yaitu Marsikal Terauchi di Saigon, Vietnam Dari sinilah terjadi pro dan kontra Tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya Proklamasi kemerdekaan Indonesia Karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri Tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain Sedangkan golongan tua menginginkan Bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir Misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain Dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda Melakukan penculikan Yang dilakukan oleh sejumlah pemuda Yang dikomandoi oleh Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh Dari perkumpulan Menteng 31 Untuk membawa Soekarno-Hatta Yang termasuk golongan tua pada saat itu Menuju ke Rengas Dengklok Tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon Pada tanggal 16 Agustus 1945 Hal ini dilakukan Agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang Saat itu di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit Antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua Dengan Wikana yang mewakili golongan muda Dan akhirnya tercapai kesepakatan Bahwa kemerdekaan Indonesia Proklamasi kemerdekaan Indonesia Harus dilaksanakan di Jakarta Akhirnya Soekarno dan Hatta Dijemput di Rengas Dengklok Untuk menuju rumah Laksamadat Tadasi Maida Yang berada di daerah Menteng Naskah proklamasi Akhirnya diumuskan oleh Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta Dan Ahmad Subarjo Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat Mengenai kepastian isi Dan redaksional dari naskah teks proklamasi Setelah disepakati Selanjutnya Sayuti Melik Yang mengetik sesuai dengan naskah Yang telah mengalami berbagai perubahan Yang akhirnya disepakati tersebut Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari Pada tanggal 17 Agustus 1945 Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksaman Dan dalam tempu Yang tersingkap-singkapnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Oke kita teruskan materi terakhir Yaitu tentang terbentuknya NKRI setelah proklamasi Yang dikuatkan dengan rapat PPKI Tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945 Yang melengkapi kelengkapan bernegara Nah Ini hasil hidang PPKI Yang pertama setelah mereka Tanggal 18 Agustus 1945 Dapat kita lihat Di gambar ini Dapat kita saksikan Hidang PPKI Dalam pengesahan undang-undang dasar Kemudian ini adalah Pengesahan Soekarno sebagai presiden RI pertama Nah Kalau ini adalah Hasil rapat PPKI Tanggal 19 Agustus 1945 Dalamnya Dimana ada Pembentukan 80 penci pertama di Indonesia Ini provinsi ya Soekarno Nah Ini adalah Pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia Yang terdiri dari 12 departemen dan 1 kementerian Sementara Ini adalah Rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 Nah Ini adalah Gambar partai politik pertama di Indonesia Yaitu PNI Sementara ini adalah Gambar BKR Semacam tentara pertama Indonesia Alhamdulillah Sekian dulu Para sesuatu sekalian Dan tetap semangat